Intro Welcome to SRWheel Kali ini gue kedatangan mobil Civic Nova nih guys Wah kita udah jarang ngeliat mobil ini beredar dimana-mana Karena mobil ini menurut gue salah satu mungkin pecetus brio ya Karena kaca belakangnya dia flat seperti brio old Nah kali ini gue akan ngebahas ini mobil Modifan apa yang ada di mobil ini bersama ownernya nih Kita panggil aja owner dari mobil ini Halo Om Yoga Sehat Om Yoga Sehat 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 Nah Om Yoga ini adalah owner dari mobil Civic tahun berapa nih Om Tahun 90 Tahun 90 nih Nah ini modifannya sendiri ini alirannya kemana nih Om Ke street racing dia Street racing Nah ini berwarna hitam Tapi burgundy Lebih tepatnya burgundy ke coklat ya Ke coklat bisa Kalau kita lihat tuh ada berapa warna Coklat bisa maroon bisa Nah tapi menarik lagi di bagian eksterior mobil ini Ini karbon Om ya Bukan ini skotlet nih Ini sticker Ini sticker cuma di clear Wah tuh Jadi lu bukan hanya si Om nih bukan sticker Tapi dia di Eh bukan sorry Dia sticker tapi di clear guys Nih Sama fendernya juga Sama Makanya tadi gue lihat dari depan tuh hitam Kameramen aja baru ngeh loh Ya Sekarang ditindih lagi sama Clear Bener 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 nih Ini salah satu yang inovatif Jadi kita gak harus ganti karbon Kapesin Ini juga bisa Menjadikan inspirasi temen-temen sekalian Sticker aja Tapi ditimpa clear Biar hasil shiny atau kilatnya itu lebih bagus Nah Om dari segi eksterior Apa aja yang udah dirubah lagi nih Dari velg Ini sudah velg ring 16 Ring 16 nih Ini pake ban 205 50 Yang fitmentnya Ini gak ngantuk Menurut gue gak ngantuk Pas banget Fitmentnya di depan ini jari gue Ini satu sempit ya Satu sempit nih Untuk di belakang fitmentnya sendiri Satu sempit lagi Jadi kalau untuk sistem pengeremean Depan sudah pake BBK Depan BBK berapa pot? Empat pot Empat pot dengan diameter? Diameter itu kemarin lupa Kemarin ya Ini di 285 lewat? Iya kurang lebih Sekituan lah ya BBKnya Empat pot Nah Velgnya sendiri lebar berapa nih Om? Lebarnya 7,5 Lebar 7,5 Pake spicer 1 ya? Iya spicer 1 Tuh pake spicer 1 Nanti kalau gak ditambahin spicer Natap di BBKnya Oh iya Karena BBKnya harus lebih keluar sedikit guys Nah selanjutnya apa lagi nih Om? Di bagian Belakang Belakang? Ini juga sudah ganti pake cakram Karena aslinya Nova kan masih pake trommel deh Oh iya bener Ini sudah diubah pake punya Genio Oh pake punya Genio Diaplikasikan disini Karena masih satu basis lah ya Dari Honda juga Apa sih di bagian Beritanya nih Om? Ini tambahan cuma spoiler Sama ini Rook spoilernya Rook spoilernya nih Jadi ada dua kalau kita bilang Ini ada tile-nya Nah ini spoilernya nih Untuk spoiler sendiri ini custom Apa udah jadi? Custom ya? Ini custom nih guys Nah ini ducktailnya Ini juga sama? Custom juga? Custom Custom juga Pake tambah sama lipsnya Depan belakang Ini add-on Add-on ya Tambah tambahannya ini Tambahannya juga Nah kalau anak Honda itu wajib pake add-on Add-on betul Ya kalau gak ada pake add-on tuh kayaknya gak racing lah gitu Betul 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 Nih bumper belakang masih bawaannya sama? Standar Tapi ada penambahan mata kucing nih Mata kucing belakang Mata kucing belakang Nah ini ada dua Om ya Ada yang bisa hidup ada yang gak? Ini hidup gak? Ini hidup nih Ini hidup ya? Kalau lampu hujan lah Lampu hujan Lampu kabut bisa juga Karena memang kalau di luar Civic Nova yang di luar Memang aslinya ada ini Ada ini nya ya? Ada ini ya? Ada lampu senja belakangnya nih Betul Cuman kan yang masuk ke Asia kan Gak ada pake lampu ini Ya Biar ternyatu Nah Om kalau yang sebelum ini Yang lampunya kayak brio banget Yang gede itu namanya Civic Wonder itu ya? Wonder Nah ini Nova nya nih guys Sekarang gue takut salah ya kan? Grand Nova nya lebih tepatnya Grand Nova nya lebih tepatnya ya Nah yang di atas ini Ini sunroof Sunroof Punya apa nih sunroofnya? Copotan Honda Odyssey ini Odyssey berarti RB ya? RB Betul Nih copotan nih guys Ini RB diaplikasikan disini Sama modul-modul nya juga? Semua? Semua Satu set Wow Kisaran berapa sih Om kalau sunroof ini? Kita kemarin dapetnya copotan tuh Ini sekitar waktu tuh masih lumayan sih harganya dulu Copotan sekitar 8 jutaan dulu Copotan belum mau pasang ya? Belum Baru barang tok doang ya? Tuh guys 8 jutaan untuk si sunroof RB1 ini atau si Odyssey Cuman betulnya sudah lama juga sih mungkin harganya sekarang sudah turun Bisa naik? Bisa naik lagi Kalau nggak salah belasan deh sama pasang tuh 15 Kalau 20 bisa lah Nah Om Dari segi mesin nih Udah ada perubahan belum? Untuk saat ini masih standar Standar? Tapi gue boleh lihat nggak sih? Nah kita lihat mesinnya guys Nah ini yang kata Om nya standar Kalau menurut gue ini tidak standar Ininya mana Om? Nggak dipasang Oh nggak dipasang? Biasanya ini kalau kayak giri-giri Biasanya buka kap mesin aja nih Nggak dipasang kap mesinnya Biar kelihatan warna-warninya nih Karena ini rencana kan nanti ini untuk copnya Kemudian diganti pakai yang Genio punya Oh Genio punya Nanti diganti pakai yang injeksi semua Oh karena ini masih dia basicnya masih karbu Om ya Masih karbu nih guys Nih untuk pengapiannya sendiri udah pakai yang racing Om ya Ya yang kabel busi Kabel busi sudah Ini baut-baut juga nih Niat Om pegangin ya Nih untuk baut-bautnya juga udah pakai yang GDM punya nih Sudah diganti Abis itu ada buat suhu Sudah diganti juga nih Karena itu penting Honda ini kan karena menurut gue Kecil nih kipasnya Iya betul Biar nggak overheat Radiatornya kecil nih Pendek banget Ini perlu nih Masang tambahan gauge begininya nih Apalagi karena tahun juga Karena tahun juga benar Om Kadang-kadang nggak berfungsi Ininya Yang lamanya Pakai Abis itu apalagi Selebihnya masih standar Om ya Tuh yang ini baru nih kelihatan Baru ganti nih kayaknya nih Iya baru Ini baru ganti nih Coil-coil Gilco Gilco-nya Nah kalau dari sektor Interior Interior sudah ada beberapa yang dirubah juga Mari kita masuk Om Boleh Nah kita udah di dalam mobil Civic Nova ini Ini sih dalemannya masih standar Dan masih mulus ya Soft touchnya masih bagus Belum ada retak Dan ada penambahan gauge gauge untuk Oil time ada Yang ini apa Om? Temperatur? Temperatur Ini temperatur Abis itu stir udah pake Momo Sudah pake Momo Sudah pake Quick Release juga Sama pake RPM RPM Nah joknya juga udah diganti Ini pake bridge Dengan Safety Bellnya berapa titik Om? Empat Empat titik nih Yang kerennya lagi Ini handle Persnelingnya Ini udah pake yang racing juga Lebih panjang Yang pake kite unit Nah itu dia Nah yang gue suka lagi dari mobil ini Head unitnya sesuai dengan umur modifnya mobil ini Pake pioner yang masih Masih jadul lah Masih jadul ya Nih Tipnya Ini jaman gue Ya masih remaja Pake tip ini udah canggih banget ya Om Ini ada smart sense Jadi dia bisa connect ke handphone juga Nah kalau jaman dulu tuh boneka ini Boneka ini memang dulu lagi ngetrend-ngetrendnya kita di Honda Om Iya kan? Boneka ini gue gak tau kenapa boneka ini bisa jadi trend di Honda Ada yang gedenya ada yang kecilnya Iya betul Nah Om ini kenapa trondol? Ini karena belum dipasang pelafonnya aja nih Karena baru jadi ya Mobil baru jadi Belum sempet pasang si pelafonnya Tapi rapi sih Om Untuk jalur-jalur air buangannya Om pake selangnya yang bagus nih Pembuangannya yang gak kena panas cepet getas Iya Ini cakep Nih guys nih Mumpung masih trondol Kalian wajib ngeliat ini Jadi pemasangannya rapi juga Gimana konstruksi si sunroof ini Ini aja mengkilat lebih sini nih Ini karena baru nih Ya wajar kalau interior kan jarang kena panas Dia makanya kena panas Benar Nah Om Gue mau nanya Cipik Nova ini emang dia standarnya puteran? Standarnya puteran Yang udah power window udah ada? Belum ada Berarti di 90 ini Belum ada power window ya untuk mobil ini? Iya kalau Nova memang Kalau bawaan orinya itu gak ada pake Apa namanya? Power window Power window Oh emang masih engkual ya Puteran walaupun gila Nova pun pake ini Masih pake puteran Ya Kalau gue sih gak ada masalah ya Karena AC nya juga menurut gue Mobil Honda ini jarang rusak AC nya Masih normal Masih normal Habis tau untuk audio ada penambahan gak? Audionya ada Ada? Mari kita lihat audionya Nah ini untuk audionya sendiri ya Udah pake sebufer berapa ini om? Dari Venom nih ya? 12 Iya yang Venom Diablo Venom Diablo yang 12 inch Dengan Power 4 channel solo berik Terus Apa Monoblock nya pake Pro Kick Pro Kick? Pro Kick Ya jadi untuk membantu menunjang audio mobil ini juga Sudah cukup guys Nih Ini juga rapi Dibuatnya Dudukan dudukannya cakep Nih Biar lebih fungsional Iya betul sekali Oke om ditutup aja Boleh om? Nah Om Alasan om kenapa sih masih Make mobil Civic Nova ini kenapa nih? Karena memang dulu awalnya Dari mobil yang Memang gue sudah panatik di Honda om Panatik di Honda? Saya dulu mobil pertama juga Honda Yang Wonder Wonder Sebelum ini Terus? Nah karena untuk Nova nya juga Sekarang kan lagi limited nih Lagi dicari juga Bener Makanya ini dipertahankan aja dulu Iya karena menurut gue Kalau Civic Nova kan masih petak-petak banget Tuh Ya terkesan lebih agak tua lah Iya Kalau ini nih bersanding dengan mobil-mobil zaman sekarang Masih dilirik orang Betul Orang tampilannya juga om Tampilannya juga Timut-timut Bener Dan harganya sekarang kita abstrak Gila-gilaan harganya Lo bisa ngejual mobil ini tergantung sama lo ya Karena selera permodifan ya Contohnya kayak Si om nih Ya dia mau ngejual berapa aja Bias karena modifikasi yang dilakukan ya Sudah lumayan cukup banyak Keluarkan uang Karena memang sudah tidak ada pasarannya Untuk mobil Bener Dan ini om pakenya sudah berapa lama nih Ini dari tahun 2000 Kurang lebih 2013-14 Wah sudah cukup lama juga guys 2013 ya Sekarang sudah masuk 9 tahunan Mobilnya di tangan si om Nah main terakhir om Dengan adanya toko HSR di Lombok Itu gimana menurut om nih om Kalau menurut saya sih Karena kemarin kan Sering-sering lihat-lihat di Apa Di media sosial aja Jadi disini ini memang Karena peminat pelek kan banyak om Iya bener Nah kalau kita lihat dari Apa namanya Dari Kemarin kan sempat di uji coba Sama siapa Sama nonton youtubenya kemarin tuh Oh iya ada mas Fitra Eri Bener Karena memang kualitasnya juga bagus Siap Kualitasnya bagus Lokal ya Iya bener om sekali Oke om Terima kasih banyak sekali lagi Sudah mau mobilnya Sultan review Siap Nah guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Disaskan dan komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit mendiri Jadi ingat velg Ingat aser Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax